5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lu punya cewek gak? Belum, belum. Belum kepikiran soalnya masih kayak cari uang aja dulu lah. Tapi banyak cewek yang deketin gak? Gara-gara main game? Rata-rata ada soalnya kan udah lumayan fame kan soalnya di esports ini. Karena terkenal? Oh, berarti bukan karena gamer atau karena musik atau karena apa, karena terkenal ya? Mostly. Mostly aja, dia mengakui. Kaya gak? Main game. Kalau menang terus kayak? Kalau menang terus kayak? Ya, gue tuh masih belum paham. Gimana caranya? Lu nyari duitnya dari mana sih? Kalau pro player. Kan biasanya orang tua pasti ngomong bahwa jangan main game. Dulu kan gitu kan? Iya, dulu. Dulu ya. Iya kan? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan beda. Kalau main game tuh bisa jadi streamer, bisa jadi mungkin content creator. Oke. Bisa gaming gitu-gitu. Kalau content creator, gue paham. Beritanya dapet dari mana, gue paham. Kalau dia, jadi pemain game harus jadi content creator, gak? Kalau memang pengen cari uang dari situ, bisa. Kalau lu gak content creator, bisa nyari duit gak main game? Dari turnamen, kalau mau jadi masuk ke pro scene-nya. Dari turnamen? Iya. Kalau lu turnamen kan gak pasti menang kan? Enggak. Tapi kan kalau kita masuk ke tim e-sport, itu udah ada kontraknya, udah digaji segala macam. Oh, lu masuk ke tim e-sport? Iya. Dan itu digaji? Benar. Berarti kayak atlet-atlet bulu tangkis gitu. Digaji per bulan? Per bulan. Oh, gede. Gedenya tuh beda-beda tiap player beda-beda. Pastikan ada value-nya segala macam. Value-nya tuh maksudnya kemampuan lu? Bisa sama tingkat popularitasnya juga. Itu ngaruh soalnya. Oh, intinya bawa nama komunitasnya lah gitu ya. Iya, bener. Oke, tapi gede lumayan? Gede. Gede? Gede. Lumayan lah kalau di Indonesia. Serius bro, kalau gede gue mau jadi pro player. Bisa, dicoba. Enggak, karena sekarang banyak anak-anak yang mau jadi gamer atau suka main game gitu kan. Pertanyaan gue, orang tua ini, harus gimana mendukung apa kagak gitu loh. Seharusnya orang tua dukung ya anaknya mau jadi apa soalnya. Soalnya nggak semua anak juga jadi sih jago di akademik gitu. Ada anak yang mungkin passionnya tuh di game. Betul-betul, betul-betul Anda mengatakan yang main game berbego-bego dong. Enggak, maksudnya bukan kayak gitu. Wah, dia abis ini kena somasi sama para akademik Indonesia. Maksudnya bukan kayak gitu loh. Mungkin passionnya tuh lebih ke game gitu loh. Ya, passionnya lebih ke game. Ada orang passionnya lebih ke olahraga gitu loh. Ya, oke, oke. Jadi menurut lu orang tua harus dukung? Harus dong, masak. Anaknya nggak didukung. Kan katanya buang-buang waktu main game. Nggak semua orang tua kayak gitu. Ada orang tua juga yang ngedukung, ada juga enggak kan. Kadang ada orang tua yang kayak, ya terserah kalau mau ngapain aja juga. Terserah gitu, bodo amat. Eh, beda bos untuk gue mau bodo amat. Kalau bodo amat, nggak peduli dong orang anak emu jadi HP juga. Ya kan ada juga. Ya ada sih, bener sih. Nggak peduli ada juga sih. Jadi, oke. Jadi intinya adalah, bisa kaya nggak dari main game? Bisa kalau menang terus. Berapa duit dapetnya? Tergantung sih, ada yang Indonesia-nya, Mobile Legends-nya. Iya, Mobile Legends deh. Lu Mobile Legends nggak? Oke, lu bisa dapet berapa duit? Kalau sekali menang tuh mungkin bisa ratusan juta dari price pool-nya. Kalau sekali menang bisa ratusan juta? Itu menang tuh juara satu? Iya. Oke, kalau nggak juara satu? Kalau nggak juara satu, tergantung juara berapa dulu. Kan dia ada kayak hadiahnya. Mungkin ya puluhan dapet sih seharusnya. Puluhan juta? Sering nggak? Pertandingan tuh sering nggak? Kalau Mobile Legends-nya ada liga khususnya, MPL. Jadi itu kayak kita tiap minggu juga, kalau menang tuh dibayar. Oh, lu kalau menang tiap minggu dibayar? Iya, ntar kalau masuk playoff-nya itu ada hadiah lainnya lagi. Oh, berarti tiap minggu tuh ada acaranya gitu? Jadi kayak liga gitu loh, om. Kayak cari poin. Iya, jadi kayak liga cari poin. Soalnya kalau lu menang, dibayar? Dibayar, tergantung poinnya berapa. Lumayan? Iya, bisa puluhan. Bisa puluhan? Tiap minggu puluhan juta? Iya, kalau menang kayak 2-0 atau apa gitu. Kita download Mobile Legends nih. Bisa nih, mabar bareng. Pertanyaannya bukan main apa enggak? Menang apa enggak? Menang apa enggak. Kayaknya sih gak mungkin menang juga kita main kan? Apaan bisa? Main Tetris aja kalah. Main Tetris aja gue kalah. Mobile Legends. Latihannya gimana sih? Kalau atlet olahraga gue tau latihannya nih. Fisik, lari gitu kan. Kalau Mobile Legends atau gamer mobile game lah gitu. Latihannya gimana bos? Jempol. Jempol kan? Kalau ada latihan fisik beda-beda kan tiap orang. Tapi yang udah pasti itu latihannya tuh kayak cuma ngerank bareng, scrim sama tim-tim lain. Atau tim luar. Sama palingan enggak analisis. Lo ngomong apa gue enggak ngerti bos. Kayak kita main. Lo main. Jadi ada rangnya gitu loh. Kalau kita menang dapat poin. Nah kita itu tiap hari itu ada main rangnya sama scrim. Scrim itu kayak latihan khusus. Apa itu scrim? Gimana? Kayak custom match gitu loh. Kayak misalnya nih tim kita lawan tim lain gitu. Tanding? Enggak tanding, cuma latihan doang. Oh latihan doang. Dan itu ntar nanti ada pun. Tapi gimana latihan nih? Latihan online? Maksudnya fisiknya gimana latihan gitu? Ada alatnya enggak gitu? Buat mencet jempol gitu? Fisik nggak ada. Yang palingan kayak nggak ada sih latihan fisik. Kan ada tuh alat-alat spinner. Kan ada kan jempol gitu. Eh gue pernah lihat orang main mobile game begini loh mainnya. Beda game kali? Ya gue nggak tau lagi chat kali ya. Latihannya nggak ada sih soalnya. Kan bisa nggak pake jempol doang. Kan tombolnya banyak tuh. Bisa. Nah jadi saya satu pake ini. Tapi kan yang paling reflect paling enak itu jempol. Berarti harus lihatin jempol. Iya. Bener. Bener dong? Bener bener. Iya kan begini kan malah ini kan? Iya bener. Senam jempol. Senam jempol? Iya loh. Pegel nggak? Enggak. Enggak. Kalau udah biasa seharusnya enggak. Masa enggak pegel? Ini kan jempol doang. Iya jempol doang. Kalau lu geter terus kan pegel bos. Pegel. Tapi palingan waktunya dijaga doang. Sehari berapa jam? Normalnya kalau aku sih 8 jam. 8 jam? Kalau latihan ya. Lu latihan game 8 jam sehari? Biasanya orang tuh kayak mulai tuh dari siang sampai malam. Berarti ini udah bukan main ya? Iya soal kita kan dibayar buat penanggung. Ini udah pekerjaan kan? Udah profesional kan? Iya dong. 8 jam lumayan tuh. Handphone rusak berapa ya bos? Belum. Belum pernah rusak. Oh handphonenya bagus. Belum pernah rusak. Bukan pakai handphone-handphone yang panas di cas kebakar enggak kan? Berarti handphonenya bagus. Karena udah pro player. Iya. Kalau amang-amang di jalan kan panas pasti. Ya soalnya disediain juga kan sama timnya handphonenya. Oh lu disini? Oh ada sponsornya juga pasti? Ada. Kayaknya gue tau sih sponsornya. Tapi gini-gini. Ini nih bakat atau latihan? Lebih kayak... Dia passionnya tuh kan di game ya. Dan dia kayak latihan terus. Kalau memang dia jago dia pasti ada. Berarti dua-duanya lah gitu kan? Ya bakat juga sih. Bakat atau latihan gitu kan? Yang paling tua umur berapa ya orang main? Mobile Legends. Yang aku tau... Kayaknya 30-an ada. Berarti gue udah gak bisa ya. Yang paling tua aja lu bilang 30-an. Yang saya tau. Yang saya tau. Di dunia gitu ada gak? Lu tau gak orang main? Ada. Setahu saya ada yang tim kakek-kakek itu ada. Ada tim kakek-kakek? Ada. Bikin malu tuh kakek-kakek. Ngapain dia bikin tim kakek-kakek? Kenapa dia gak masuk ke yang muda gitu? Ada tim kakek-kakek? Ya kalau sama... Soalnya kayak... Misalnya nih kan rata-rata player-nya tuh kayak belasan gitu kan? Kalau sama orang yang lebih tua pasti gak enak mainnya. Kenapa? Karena kan kita harus kayak sama orang tua kayak harus lebih hormat gitu. Oh jadi pada saat lu ngukulin gak boleh gitu ya? Misalnya dia ngelakuin salah. Misalnya dia ngelakuin salah gitu kan? Kita kan gak enak. Kusus tahun umurnya 60 tahun gitu kan? Lu mau marah-marah gak bisa gitu ya? Gak enak ya. Makanya mereka bikin tim kakek-kakek. Iya kali. Jadi lu bayangin tuh kakek-kakek saling maki-makian kan di Mobile Legends kan? Ih lucu loh beneran loh. Tapi bukan Game Mobile Legends itu ada. Oh itu ada? Ada. Bukan Mobile Legends? Ini game beneran bukan? Game beneran. Oke. Ya kan gue nanya. Siapa tau kakek Sugiono yang main kan gak tau. Kan bener dong. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.